Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang sektor suar Seperti yang kita ketahui Daktar suar di Indonesia Ada 10 kolom Kolom yang pertama adalah Nomor suar Yang kedua Nama suar Yang ketiga adalah posisi Yaitu lintang dan bujur Yang keempat adalah karakteristik Atau energi Kolom kelima adalah tinggi suar dalam meter Kolom keenam Kenampakan suar Dalam mail Kolom ketujuh adalah keterangan bangunan suar dalam meter Kolom kedelapan keterangan keterangan lainnya Khususnya adalah sektor suar Kolom kesembilan adalah Nomor Cerita pelaut Indonesia Kemudian nomor sepuluh adalah Nomor cerita pelaut Indonesia Untuk hari ini kita akan mengambil contoh Suar Tunda Yang letaknya di sebelah barat Laut Jawa Tepatnya di sebelah utara Provinsi Manten Sektor suar merupakan Arah suar Yang dilihat Dari kapal ke suar Suar Tunda Yang mempunyai nomor Suar 2400 Mempunyai sektor suar Yang dapat dilihat Di kolom kedelapan Yaitu Suar terlihat Atau tampak dari 273 derajat Melewati utara Lalu ke timur Sampai 100 derajat Ingat ya Sektor suar Dilihat dari kapal ke suar Sektor suar Tunda Terlihat dari 273 derajat Kemudian Melewati utara Artinya Suar Tunda Terlihat di utara Kapalnya ada di selatan Dari selatan ke utara Kemudian Ke arah timur Artinya Suar Tunda Terlihat di timur Dari kapal Kemudian Sampai ke 100 derajat Kemudian Dari 100 derajat Melewati selatan Sampai 273 derajat Gelap Artinya Suar Tunda Tidak terlihat Untuk latihan Coba gambarkan Sektor suar pisang Di pertas Dengan Menggunakan Busur Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh